Kelas 8, Kuru Keluh Merdeka, kita masuk pada bagian halaman 58. Nah, sekarang giliran kamu untuk mempraktekannya. Jadi di halaman 58 ini, kalian sudah mempelajari bagaimana menentukan mana yang orientation, mana yang record, dan mana yang comment. Nah, sekarang bagian kamu mempraktekannya menentukan yang mana orientation, record of event, comment pada teks di unit 3, sesi 2, di halaman 54. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Nah, ini dia halaman 54, sesi kedua, unit 3, sesi kedua. Nah, ini mana yang orientation-nya, mana yang record of event-nya. Nah, saya sudah coba untuk merubahnya. Nah, ini dia. Nah, mana orientation-nya? Ini dia ya, yang nomor 1 ini. So exciting, sampai so exciting. Ini dia yang orientation. Kemudian mana event pertama? Nah, ya tentunya yang in the beginning. Ya, sampai ini. Ya, ini event yang pertama, seluruhnya. Kemudian event kedua, nah masuk ke next game. Ya, the next game sampai bad. Nah, not too bad. Ya, itu adalah event keduanya. Nah, kalian tentu menggunakan tabel ya, karena saya tidak bisa membuatkan tabelnya. Event ketiga ini, the last game. Ya, the last game. Waduh, ini tidak. Ah, itu dia. Event ketiga. Dan komen-nya adalah di paragraf yang terakhir. Eh, mana dia? Nah, ini dia yang sampai wow competition. Nah, oh, aduh. Nah, eh. Nah, itu dia komen ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian halaman 5.9 ya. Kita lihat. Nah, session. Nah, ini session 4 lagi. Writing. Kamu belajar untuk menulis. Kita butuh, kita harus mengikuti struktur teks untuk menulis sebuah teks yang baik. Worksheet berikut ini dibuat berdasarkan struktur dari teks recount. Mereka ini, mereka ini mengajar, bisa membimbing kamu mempelajari bagaimana menulis sebuah recount yang baik. Nah, pelajari gambar di bawah ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan untuk membantu kamu menulis orientasi dari teks. Nah, pertama, siapa yang mengikuti lomba pacu karung? Nah, ini. Itu pertanyaannya yang harus kamu jawab di orientasi. Kemudian, kapan lomba pacu karung itu dilakukan? Eh, di mana, sorry. Where did ini, where, di mana? Di mana tempatnya? Kemudian, kapan pacu karung itu dilakukan? Nah, itu dia. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu buat. Nah, lantas kamu buat di sini. Tulislah orientasi yang cocok berdasarkan jawab kamu pada bagian A. Nah, di sini kamu menulis, boleh terserah, boleh terserah yang mana kamu inginkan. Misalnya, kamu tulis saja ini, nomor satu ini. Misalnya, teman-teman sekelas, siapa yang berserta? Beserta, ini kan ada tiga, lima orang. Mungkin ini guru-guru-gurunya, ini kelasnya. Ya, mungkin ini guru bahasa Indonesia, ini guru bahasa Inggris. Kemudian, teman-teman yang kamu sebutkan nama-namanya. Nah, di mana sakres itu dilaksanakan? Bisa kamu telah sebutkan di sekolah, bisa dikamu sebutkan di kampung halaman atau di mana. Nah, kapan acara tersebut dilaksanakan? Biasanya kan di 17 Agustus-an ya, pada perayaan hari kemerdekaan. Nah, itu dia. Kemudian, buat semacam bahasa Indonesia saja dulu, buat bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan. Seperti yang telah kamu pelajari pada materi sebelumnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.